You have to choose. And there is always choices. Pilih, tentukan pilihan. Anto mau pilih yang mana? Karena selalu ada pilihan. Selalu ada pilihan dalam hidup. Aku mau tidur atau mau bangun. Aku mau mandi atau leyeh-leyeh. Aku mau duduk atau berdiri. Selalu ada pilihan dalam hidup. Apa cara ngerespon? Marah? Kesal? Dongkol? Termasuk tadi ketika ada salah satu santri dari salah satu pondok yang dulu pernah belajar di sini. Dia sendiri yang buka ruang untuk jin itu masuk ke dalam dirinya. Saya kenal anak ini jadi tahu cara ngadapinnya. Dia banyak temenung. Karena memang ya ada masalah mungkin atau apa. Anto juga gitu. Tidak ada ruang kosong di dunia ini. Kalaupun dia gelas yang setengah air, setengah isi. Itu tergantung lagi cara memandangnya. Faktanya setengah kosong, setengah isi. Apa yang mau antum lihat? Mau lihat isi atau mau lihat yang kosong? Sama-sama benar. Sama-sama objektif. Menurut yang mengklaim objektif. I'm in the right part. Saya di posisi yang benar. Dan orang yang merasa benar itu selalu ada di muka bumi ini. Anto jangan kaget. Biasa saja. Maka cara saya masih tahu antum pagi hari ini adalah. You have to choose. And there is always choices. Pilih. Tentukan pilihan. Anto mau pilih yang mana? Karena selalu ada pilihan. Cerita Nabi Adam turun ke muka bumi. Apa pilihannya? Menyalahkan Hawa? Menyalahkan Iblis? Tidak. Pilihan Nabi Adam saat itu. Rabbana zolamna anfus sana. Kami menzolimi diri kami sendiri. There is always choices in life. Selalu ada pilihan. Selalu. Marah atau muhasabah. Lapang dada atau sempit dada. Serang pukul. Atau mundur. Nabi Allah. Muhammad s.a.w. Menentukan pilihan-pilihan. Dan mengajarkan kita. Pilihlah pilihan terbaik. Walaupun mungkin secara keberpihakan. Ini tak berpihak. Contoh. Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Coba kirimkan ke saya file ini. Apa saja pointer-pointer perjanjian Hudaibiyah. Memberatkan musuh. Atau. Memberatkan muslimin saat itu. Secara sepihak. Kalau untuk baca. Siapa yang tanda kutip dirugikan. Di perjanjian Hudaibiyah. Muslim. Sahabat itu tak terima. Ya Rasulullah. Kenapa pula begini. Kita dirugikan nih. Kata Rasulullah. Tenang. Tenang. Saya nih teman-teman. Juga sekarang nih. Lagi belajar gitu loh. Meneladani baginda Rasulullah. Bukan hanya masjidnya. Bukan hanya FKK. Fungsi, kontribusi, konsistensi. Tidak. Itu sudah saya delegasikan tugas itu kepada antur semua kan. Baitul mal. Pusat dakwah. Amal pendidikan. Amal usaha. Apa saja semuanya. Divisi di pondok ini. Kita jalankan tugas itu. Tapi ada satu yang sedang. Saya pun sedang belajar dan masih berusaha. Sedang belajar dan masih berusaha. Meneladani sifat nabinya. Apa sifat nabinya. Memaafkan. Apa sifat nabinya. Memaklumi. Apa sifat nabinya. Menjaga. Abu Sofyan loh. Jahat loh. Sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam. Apakah Abu Sofyan. Diam saja. Tidak. Yang namanya Wahsy. Tahu Wahsy? Wahsy itu temannya Bilal. Sama-sama Budak. Dia yang. Melempar tombak. Kepada. Hamzah. Tahu tidak. Baginda Rasulullah tidak dendam sama Wahsy. Tapi asal nengok Wahsy. Teringat beliau. Ini orang yang bunuh paman aku. Makanya. Wahsy itu. Memahami koding. Koding apa? Koding mata. Dari Baginda Rasulullah. Saking pengennya dia bertobat. Dan menunjukkan taubat. Wahsy itu punya azam. Nah ini kisah banyak yang tidak tahu. Saya ceritakan hari ini. Boleh? Tahu tidak Anto? Ternyata. Saking pengennya Wahsy menunjukkan dirinya sudah bertobat. Dia punya azam. Dia bilang. Ini tangan yang aku pakai. Untuk membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah. Kalau di hadis itu kan ditusuk, digorok, krek, krek gitu. Hadisnya kan gitu kan. Sampai teputus ini. Supaya bisa Hindun bukanya. Dan makan jantung. Itu kerjanya Wahsy. Karena dia waktu itu berpikirnya. Aku mau selamat. Mau dimerdekakan. Dijanjikan oleh Hindun. Dimerdekakan. Plus kalau saya nonton filmnya itu. Dibilang. Kamu akan saya kasih hadiah. Berupa emas dan perhiasan. Seberat tubuhmu. Bukan lagi pakai gram. Berapa kilo tubuh itu tuh. Dikasih hadiah seriwet itu. Dah. Akhirnya Wahsy. Lakukan itu. Berazamlah dia untuk. Wahsy. Bukan Wahsy ya. Wahsy. W-A-H. S-Y-I. Wahsy. Begitu Wahsy. Berazam. Dan Masya Allah. Tabarakallah. Siapa yang dibunuh oleh Wahsy di kemudian hari? Musailama Al-Kadzab. Nabi palsu. One on one. Jadi Wahsy membunuh Hamzah. Di masa jahiliyah. Tapi Wahsy juga membunuh Musailama Al-Kadzab. Saat dia sudah hijrah. Apa pesan moralnya Ayah Man. Abang Kakak. Memaafkan itu wajib. As a person. Tapi regulasi. Undang-undang. Peraturan. Harus kita tegakkan juga. Kerikil-kerikil kecil. Sandungan-sandungan kecil. Itu pasti ada. Pasti. Tadi saya bilang. Selalu ada pilihan. Antum dicacimaki. Antum dihina orang. Dicurigai. Mungkin enggak lah sampai level cacimaki. Dicurigai. Disalahpahami. Itulah ujian dakwah. Itulah yang membuat Antum. Harus terus bertahan. Times answer. Biarkan waktu nanti yang akan menjawab. Siapa yang benar. Siapa yang salah. Kita hanya perlu bersabar dikit. Sampai kapan saya harus sabar ayah man. Sampai mati. Cuma sampai mati ya. CSMJ. Apa CSMJ? Cuma sampai mati ya. Buka Facebook. Buka Youtube. Buka Instagram. TikTok. Ini kalau mau diikutkan semua maunya orang-orang nih. Ada yang pernah coba duduk di sini kan. Sambil baca enggak komen. Sambil enggak ini. Baca komen ini kan saya sambil melihat respon. Insya Allah saya dalam kondisi sadar. Insya Allah saya sedang tidak kesurupan ngisi SMK ini. Tapi bisa jadi orang yang menonton saya mengatakan Ustaz lagi mabuk. Ustaz ini ngomong apa sih? Apa yang membuat dia bisa bilang begitu? Dia enggak kenal. Dia belum tahu. Atau dia lah yang kemarin saya bilang. Si paling objektif. Dunia ini diisi oleh orang-orang yang objektif. Dalam kurung self-clean. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.